Bayang-bayang di Pulau Hantu, Misteri dan Kesepian di Gunkanjima, Jepang. Pulau Hashima juga dikenal sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang karena penampakannya yang menyerupai kapal perang. Dikenal sebagai Pulau Hantu karena sejarahnya yang kelam. Pulau ini pernah menjadi pusat pertambangan batu bara yang ramai pada era industrial Jepang dengan populasi yang padat. Namun, setelah penutupan tambang pada tahun 1974, pulau ini ditinggalkan secara tiba-tiba, meninggalkan bangunan-bangunan yang terbang kalai dan menjadi tempat yang sepi. Seiring waktu, peninggalan-peninggalan tersebut menjadi terkenal karena penampilannya yang menyeramkan. Dengan bangunan-bangunan yang rusak dan dipenuhi dengan rumput liar. Hal ini memberi kesan bahwa pulau ini ditinggalkan secara mendadak, menciptakan atmosfer yang suram dan menakutkan. Selain itu, kisah-kisah tentang kehidupan keras dan kondisi kerja yang berbahaya bagi para pekerja tambang di masa lalu juga menambah citra misterius dan kelam pulau ini. Pengalaman-pengalaman tersebut telah menjadi bahan legenda urban dan cerita horor yang melingkupi Pulau Hasimah. Membuatnya dikenal sebagai pulau hantu yang menyeramkan di Jepang. Terima kasih telah menonton!